Neraja dagang Indonesia kembali mencetak surplus pada November 2021 sebesar 3,51 miliar dolar Amerika. Tak tanggung-tanggung, ini menandai surplus selama 19 bulan beruntun. Pada neraja dagang November, nilai import dan ekspor sama-sama mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Secara detail, nilai import Indonesia pada November mencapai 19,33 miliar dolar Amerika. Secara tahunan, import November melesat 52,62 persen. Sedangkan nilai ekspor November sebesar 22,84 miliar dolar Amerika atau naik 49,7 persen secara tahunan. Secara kumulatif, dari awal tahun 2021 hingga November 2021, neraja perdagangan membukukan surplus jumbo 34,32 miliar dolar Amerika atau lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencetak surplus hanya sebesar 19,52 miliar dolar Amerika. Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono mengatakan, berdasarkan komoditas yang menyumbang surplus pada November 2021 berasal dari bahan bakar mineral, lemak minyak hewan nabati, serta besi dan baja. Bila menilik dari negara-negara mitra dagang, surplus neraca perdagangan ini disumbang oleh surplus dengan Amerika Serikat sebesar 1,8 miliar dolar Amerika. Pertumbuhan pasar digital Indonesia sungguh besar. Presiden Joko Widodo memprediksi, pada tahun 2025, nilai pasar digital dapat menembus 146 miliar dolar Amerika atau berkisar 2.093 triliun rupiah. Pada 2019, potensi pasar digital Indonesia mencapai 40 miliar dolar Amerika. Kemudian pada 2020, nilainya mencapai 47 miliar dolar Amerika dan pada 2021 nilainya melesat 70 miliar dolar Amerika. Besarnya potensi pasar digital ini didorong oleh pandemi COVID-19, di mana penggunaan teknologi digital semakin masif di masyarakat. Pertumbuhan pasar digital itu ditopong oleh makin menjemurnya startup yang berstatus unicorn di tanah air. Bahkan Jokowi menyebut Indonesia memiliki 2.319 startup. Di antaranya satu telah bersatu sebagai Dekakorn, tujuh lainnya telah menjadi unicorn, dan banyak lagi yang bersatu sunicorn. Untuk menjaga pertumbuhan startup itu, Indonesia juga menyiapkan Merah Putih Fund yang terdiri dari sejumlah BUMN. Nantinya Merah Putih Fund bisa memberi suntikan dana bagi sunicorn-sunicorn yang ingin naik level. Robert Budi dan Michael Hartono kembali daulat menjadi orang terkaya di Indonesia. Duo Hartono tersebut selama 13 tahun berturut-turut sebagai orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Kekayaan mereka naik 3,8 miliar dolar Amerika atau 54,34 triliun rupiah. Menurut catatan Forbes, saat ini harta Robert Budi dan Michael Hartono mencapai 42,6 miliar dolar Amerika atau setara dengan 604,9 triliun rupiah. Kenaikan kekayaan ini salah satunya ditopang oleh pertumbuhan saham Bank Sentral Asia BCA. Hampir 3 per 4 orang kaya dalam daftar Forbes mengalami kenaikan harta lebih dari 19 persen. Hal itu berkontribusi terhadap total harta 50 orang terkaya di Indonesia, lebih dari 21 persen ke 162 miliar dolar Amerika dari sebelumnya 133 miliar dolar Amerika pada tahun lalu. Penjualan ritel di China pada November melesot dari ekspektasi pasar. Lihat saja, angkanya hanya tumbuh 3,9 persen secara tahunan. Padahal pasar memperkirakan akan ada pertumbuhan sebesar 4,6 persen. Penurunan penjualan ritel di China disebabkan oleh melemahnya penjualan mobil dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, festival belanja online Singles Day rupanya belum cukup mampu menopang penjualan ritel di China. Penjualan online barang fisik naik 13,2 persen, lebih lambat dibandingkan dengan bulan Oktober yang naik 14,6 persen. Selain itu, data produksi industri pada periode November mampu tumbuh 3,8 persen secara tahunan. Ini di atas ekspektasi pasar sebesar 3,6 persen. Sementara investasi aset tetap hingga November tumbuh 5,2 persen secara tahunan. Ini lebih lambat dari perkiraan sebesar 5,4 persen. Hal ini pun menyeratkan ekonomi China telah menghadapi tekanan dari perlambatan. Salah satu ditekan oleh pasar properti, pemerintah China pun tengah berjibaku untuk mengurangi ketergantungan pengembang pada utang. Kongres Amerika Serikat akhirnya meloloskan undang-undang kenaikan plafon utang pemerintah Federal Amerika. Artinya pemerintahan Presiden Joe Biden bisa menambah utangnya lagi guna menghindari default atau gagal bayar untuk pertama kalinya. Di Senat dan DPR Amerika Serikat, Partai Pendukung Pemerintah Demokrat menang tipis atas oposisi Partai Republik. Di Senat, aturan ini lolos dengan 50 berbanding 49 suara, sedangkan di DPR berbanding 221 dengan 209. Undang-undang ini sudah dikirimkan ke gedung putih dan tinggal menunggu tanda tangan Joe Biden. Jika resmi ditekan, maka plafon utang Amerika akan naik sekitar 2,5 triliun dolar Amerika atau sekitar 35 ribu triliun rupiah. Dari sebelumnya 28 triliun dolar Amerika menjadi 31,5 triliun dolar Amerika. Mengutip JS Debt Clock, utang Amerika dalam posisi real-time kini sudah mencapai 29 triliun dolar Amerika atau sekitar 577 ribu 700 triliun rupiah. Utang ini sekitar 125 persen dari PDB Amerika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!